Ya Pemirsa Anda masih bersama kami, Calistung dihapus dari tes masuk SD, psikolog perlu stimulasi tepat pada anak. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah memutuskan menghapus tes membaca, menulis, dan berhitung atau Calistung dalam proses seleksi masuk sekolah dasar. Menanggapi hal tersebut, Ketua Himsi Cabang Ex Karisidanan Kota Pekalogan yang juga sekaligus seorang psikolog, Nur Agustina menyebutkan bahwa tes Calistung bukanlah hal pertama yang harus dikuasai anak pada masa transisi paut ke SD. Agustin juga mengaku setuju dengan adanya regulasi tersebut. Meskipun menurut program penilaian pelajar internasional atau PISA, untuk mengetahui kompetensi anak di tingkat nasional, Indonesia masih di bawah standar dengan tolak ukur kemampuan matematika, sense, dan membaca. Di Kota Pekalogan sendiri, aturan soal penghapusan Calistung sebagai syarat masuk SD sudah diterapkan sejak tahun lalu. Namun dalam praktiknya, masih terjadi perbedaan penafsiran dan miskonsepsi baik di satuan paut dan SD, serta di antara sebagian guru. Ditambahkan Agustin, bahwa secara psikologi hingga usia 6 tahun, anak baru diajarkan tes numerik perhitungan dasar, bukan dibebankan pada perhitungan operasional, penjumlahan, maupun pengurangan. Hal inilah yang perlu, kesesuaian pemahaman agar stimulasi yang diberikan tepat pada adak. Menstimulasi, nah ini bedanya. Menstimulasi supaya anak-anak itu bisa membaca, berhitung, literasi lah ya, literasi awal itu bisa dimulai sejak dini. Tapi caranya harus tepat, menstimulasi itu misalnya membacakan buku setiap mau tidur, itu harus stimulasi. Karena dengan rutin membacakan buku, buku yang sama, tulisannya agak besar, mungkin flip bentuknya, anak akan hafal. Hafal isinya, itu secara otomatis dia belajar mencintai buku, dia juga belajar mengenal guru. Nah, kemudian labelisasi di rumah ditempeli pintu, jendela dengan tulisan. Itu labelisasi itu menstimulasi. Tetapi kan seringkali salah mengajarkannya. Nah, salah itu yang akhirnya beresiko anak-anak itu tidak tepat menyemainya supaya dia punya kompetensi itu. Bahkan ada yang dikursusin gitu misalnya ya, dengan cara didil itu benar-benar akan berpengaruh. Nah, di psikologi sendiri sebetulnya sampai usia 6 tahun, itu tes numerik aja baru keluar. Dan tesnya itu hanya menghitung, coba bu Agusin dikasih 4 balok gitu. 1, 2, 3, 4, baru gitu. Nah, ini kalau yang nggak tahu udah penjumlahan, udah pengurangan, kan gitu. Padahal prosesnya harus konkret kalau anak-anak itu coba bunga dipetikin daun itu 10, itu prosesnya. Tapi kan yang terjadi kadang sudah langsung buku gitu-gitu. Nah, ini kan merusak. Agusin berharap adanya regulasi ini bisa menumbuhkan kesadaran orang tua dan seluruh satuan pendidikan untuk menentukan dan menerapkan stimulasi yang tepat agar kemampuan literasi seorang anak dapat tumbuh dengan optimal tanpa ada dampak buruk bagi mereka. Kintana Agna, Batik TV melaporkan. Kintana Agna, Batik TV melaporkan. Kintana Agna, Batik TV melaporkan. Kintana Agna.